Selamat pagi Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan pendapat saya tentang konsep musik barat dan juga membedakan karakteristik antara musik modal, tonal, dan juga atonal. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep musik barat. Sebelum mengetahui konsepnya, kita harus tahu dulu pengetahuan musik barat. Apa sih itu musik barat? Musik barat adalah salah satu cabang seni yang mengwujudkan suara atau nada untuk mengekspresikan jiwa manusia. Musik barat ini berasal dari Eropa dan juga Amerika. Yang kedua membedakan karakteristik antara musik modal, tonal, dan juga atonal. Yang pertama konsep musik modal. Modal dan juga modus ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa latin, modus itu berarti ukuran, standar, ataupun pola. Sedangkan dalam musik, modus itu harus diartikan sebagai pola, tidak boleh diartikan sebagai susunan nada. Dan dengan demikian, dapat kita diartikan bahwa modus adalah sistem tangga nada atau skill. Modus dalam musik modal itu terdiri dari tujuh buah nada yang berbeda-beda. Dan berkaitan antara tangga nada bayo dan juga tangga nada minor. Masing-masing dari mereka itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Yang pertama ada Ionian, yang kedua ada Dorian, yang ketiga ada Phrygia, yang keempat ada Lydion, yang kelima ada Mixolydian, yang keenam ada Aelion, dan yang ketujuh ada Locrian. Musik modus ini dapat kita gunakan dalam petunjukan musik monofoni. Apa sih musik monofoni itu? Musik monofoni adalah lagu yang dimainkan dalam satu jalur. Yang kedua konsep musik tonal. Tonal dalam bahasa Inggrisnya itu tone, yang berarti bunyi nada. Sedangkan dalam seni, tonal itu dapat berarti menyatakan bunyi atau warna nada. Jika dalam konsep musik modal tadi, itu hanya memandang musik sebagai sesunan yang horizontal. Dalam konsep musik tonal ini, kita memandang musik sebagai sesunan yang horizontal maupun vertikal. Dalam konsep musik tonal ini menegaskan bahwa musik itu memiliki pusat nada yang dapat didengar atau dirasakan, tidak berdiri sendiri, dan juga berhubungan antara satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang ketiga konsep musik tonal adalah konsep musik yang tidak memiliki tonika. Dengan kata lain, konsep musik tonal adalah konsep musik yang tidak memiliki kunci tangga nada tertentu. Konsep musik tonal ini, dia terdimpang dari konvensional yang sudah ada. Sekian pendapat dan penjelasan saya tentang konsep musik barat. Nama saya Felicia Almira Irawan. Terima kasih. Selamat menikmati.